Intro Dan Devon Devon pasti udah tau ini juga Bisa-bisa dia ngasih tau apa-apa kalo Roman masuk penjara Dan akhirnya gue sama Roman gak bisa ketemu lagi Sini Roman Lu tuh aneh tau gak? Lu tuh seneng banget tertawa di tes pendidikan orang Eh, saya... Roman Roman Sam Persumah Sam Lu mau seribu kali nonjok gue Lu gak akan bisa ngerubah keadaan Karena Sahabat lu si Rompis itu Bener-bener kelar Puan Lu udah kirim bawa sampe ke Bu Indah Cek aja Oke Kenapa muka lu pada kayak gitu? Pada kayak sampah lu semua Kayaknya kamu pada nangis cuy Raya temennya menderita Hancur Hahaha Sampai dong Yuk Savannah Tuj Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekolah kamu menurun lagi. Kamu mau dapat nilai nol. Sekarang kita harus buktiin kalau hubungan kita ini membawa kita ke nilai yang lebih positif dalam hidup kita. Kita makin pinter di sekolah, makin rajin belajar, makin rajin juga beribadah. Kak Raman, Kak Raman jangan marah-marah gitu dong. Dengerin penjelasan adik kakak ini. Aku punya alasan kenapa aku pulangnya telat. Soalnya aku beli sesuatu buat Kak Raman. Beli indah sih buat Kak Raman. Soalnya aku tahu, besok kan kakak pulang. Dan soal ulangan aku, soal sekolah aku, Kakak gak usah khawatir ya. Kemarin itu aku dapat nilai nol karena dikerjain sama orang. Aku dituduh sama orang. Kalau aku ini ngasih contekan ke temen-temen aku. Padahal enggak kok. Jadi tadi itu aku dikasih kesempatan sama guru aku. Buat remedial. Dan akhirnya nilai matematika aku enggak nol. Tapi sembilan. Tapi kamu enggak bohong kan sama kakak? Ya enggak lah. Masa Kak Raman enggak percaya sih sama aku? Ya kalau emang Kak Raman enggak percaya sama aku, bisa tanyain langsung sama guru aku. Kakak percaya aku. Itu doang. Jadi deh, buat kakak. Aku masuk duluan ya. Makasih ya lah. Sama-sama. Kok tumben ya? Ulan enggak ngebelain pacarnya kayak kemarin-kemarin? Gua puas, Sob. Gua puas. Pokoknya kali ini gua puas. Enggak nyangka ya, Sob. Kita bisa sukses kayak gini. Sukses besar. Enggak kebayang tuh mukanya si Raman kayak apa ya. Tapi yang jelas, si Rompis itu enggak akan ada tempat lagi buat Ulan. Apalagi di hatinya. Pantau. Indah, Pak. Angkat, Reh. Angkat. Ini pasti mau nanyain soal Roman. Udah, angkat aja. Halo, Bu. Halo, Reh. Barusan kamu kirim fotonya Roman ke Ibu. Itu benar, Bu. Itu bukan rekayasa, bukan editan. Roman memang lagi ditahan. Atau gini deh, kalau Ibu emang kurang yakin, Ibu datengin aja polsek Cibubur, Bu. Dia ditahan di sana. Oh, yaudah. Makasih ya. Lagi mana, Bu Indah? Foto itu benar, Pak. Roman lagi ditahan di polsek Cibubur. Saya gak percaya, Bu. Pasti ada yang salah. Saya yakin Roman gak akan melakukan hal itu. Apanya salah, Pak Indrah? Sudah jelas-jelas Roman ditahan. Berarti dia itu pasti berbuat kesalahan di melanggar hukum. Ya, terus bagaimana dengan pemberian penghargaan besok, Pak? Begini aja, Bu Indah. Kalau bisa, dikasih sama siswa yang lain. Menurut saya ya, Bu Indah, Pak Umar. Bagaimana kalau kita lihat aja besok? Kalau memang Roman datang, ya kita berikan. Tapi kalau enggak, kita hilangkan aja kategori itu. Karena menurut saya, hanya Roman yang pantas mendapatkan penghargaan itu. Gimana? Iya, sih. Rai. Apa nih? Roman? Kok bisa-bisanya sih? Si Rai dapet foto Roman lagi di penjara? Gue yakin banget. Pasti semua anak-anak 712 udah dikirimin sama dia semuanya. Dan Devon, Devon pasti udah tahu ini juga. bisa-bisa dia ngasih tahu apa-apa kalau Roman masuk penjara. Dan akhirnya, gue sama Roman enggak bisa ketemu lagi. Ah. Sorry ya, Sob. Kita gagal buat mencegah si Devon nyebar botol. Ya udahlah, mau diapain lagi. Man, tapi lo harus tetap tenang. Karena pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap. Tapi yang gue bingung, kenapa Devon bisa tahu? Padahal kan Rai sini terjaga dengan aman banget. Ya enggak mungkin lah masih kita ngebocorin. Sama. Saya juga masih mempertanyakan itu soal itu. Kenapa bisa tahu Devon? Oh iya, Man. Tadi Bu Indah telpon gue. Dia bilang, besok acara pembagian penghargaan itu jam 11. Dan kalau jam 9, lo itu belum terbukti bersalah atau enggak. Ya. Penghargaan lo harus dicabut. Besar ya, Sansek? Jangan nyerah, My Twin. Min, kita aja belum nyerah kok. Gue masih ingat banget. Waktu lo bantu gue buat ngejar penjahat yang udah nipi gue di ATM itu. Sekarang waktunya gue balas budi atas peruatan itu. Kita bakalan nemuin siapa penjahatnya. Makan Ubi sambil nonton CD. Waktunya, Ubi balas budi. Terima kasih ya, Bo, Be. Sama-sama, My Twin. Tapi, ada satu pertanyaan, Lo. Caranya-nya gimana? Jakarta kan lo was? Eh, Man. Lo enggak dapet tunjuk apa gitu yang bisa kita pakai supaya kita bisa nemuin itu maling. Enggak ada, Deren. Soalnya kejadian itu cepat banget. Waktu kejadian itu terjadi, itu di jalan apa? Jalan, jalan ke Muni. Kenapa? Ya, enggak apa-apa. Nanya aja. Siapa? Jalan, jalan keáveis. Jalan, jalan ke